Mengaku siap menjadi istri Pegi Setiawan, gadis berhijab bernama Jihan kini tengah jadi sorotan. Ternyata Jihan ditawarkan sendiri oleh ayahnya untuk menjadi pendamping hidup bagi Pegi Setiawan. Coki, ayah Jihan menegaskan bahwa penawaran terhadap Pegi Setiawan ini bukan settingan atau dibuat-buat. Calon ayah mertua Pegi Setiawan tersebut juga mengunggah di akun TikTok miliknya soal penawaran tersebut kepada Pegi Setiawan. Coki bersedia menjadi mertuanya jika Pegi Setiawan terbukti tidak bersalah. Jika kamu benar-benar tidak bersalah, maka di hari kebebasanmu aku akan mencarimu untuk ku jadikan menantu, insya Allah kamu anak yang baik, tulis Coki. Sementara melalui video yang diunggah di akun TikTok, at Coki underscore Mahesa, Jihan dan Pegi Setiawan kini telah bertemu pada Senin, 15 Juli 2024. Tampak Pegi Setiawan bertemu dengan Jihan didampingi oleh kuasa hukumnya. Hal tersebut bermula saat Coki menghubungi salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM dan warga Cirebon, Ferianto. Coki menghubungi mereka untuk menawarkan anak gadisnya menjadi istri dari Pegi Setiawan. Di sisi lain, Coki mengaku tak akan memaksa Pegi untuk menerima tawaran itu. Ia menyerahkan pemuda asal desa kepompongan tersebut untuk memilih. Ternyata bukan tanpa sebab Coki mau menjodohkan anaknya dengan Pegi Setiawan. Hal tersebut lantaran Jihan dan ayahnya merasa kagum dengan sosok Pegi Setiawan yang rajin beribadah. Kemudian Coki meyakini jika mereka menikah, maka hidupnya tak akan sengsara. Coki melihat ada kesamaan antara dirinya dengan sosok Pegi Setiawan. Kalau saya sih lebih kepembuktian sih, insya Allah kalau pergi sama anak saya, hidupnya enggak sengsara, jelasnya. Sang anak pun bersedia menjadi istri Pegi Setiawan. Mau, insya Allah dia ikhlas, kata Jihan apa yang terbaik menurut bapaknya, menurut dia baik, selera anak saya tuh maunya kayak bapaknya, beber Coki. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!